Halo teman-teman assalamualaikum kembali lagi di bakat masak Kali ini kita akan bikin salah satu jajanan kaki lima temen dari roti goreng atau odading teman-teman Ya ini adalah cakwe teman-teman Cakwe kali ini kita akan bikin cakwe yang benar-benar mengembang seperti ini Ada gelembung-gelembungnya di dalamnya sehingga dia terkesan berongga-rongga teman-teman Dan cara bikin cakwe ini mudah banget kalian pasti bisa bikin sendiri di rumah Cakwe ini cocok banget disajikan bersama saus asam manis pedas seperti ini Wow saat dicocol teman-teman enak banget Cakwenya sendiri itu basicnya gurih rasanya Kemudian kalau dicocol sama saus asam manis pedas seperti ini Pas banget teman-teman Pas banget dinikmati bersama keluarga tercinta Gimana kalian pengen kan bikin cakwe sendiri di rumah yang berongga-rongga seperti ini So gimana kalau langsung aja kita bikin Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu ya Supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih Berikut adalah bahan-bahan dan cara membuatnya Pertama kita akan bikin saus asam manis pedasnya dulu ya teman-teman Disini adalah bumbu halus terdiri dari 1 siung bawang putih ukuran kecil 3 cabai merah keriting dan 2 cabai rawit yang sudah dihaluskan Masukkan ke dalam panci Kemudian kita masukkan juga 150 ml air Tambahkan 3 sendok teh gula pasir dan 2 jumput garam Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua bahan ini tercampur rata Baru setelah itu kita nyalakan apinya Masak dengan menggunakan api sedang aja Tunggu sampai dia mendidih Baru setelah itu masukkan 2 sendok teh cuka Agar rasanya jadi lebih sedap Tambahkan 1,4 sendok teh penyedap rasa Kemudian biarkan mendidih sebentar Baru kita akan matikan apinya Oke kita matikan apinya Setelah dingin Sekarang kita saring saus asam manis pedasnya ini Supaya cabai yang tidak tergerus dengan sempurna bisa terpisah Jadi akan bening seperti ini teman-teman Oke sekarang kita sisikan dulu Lanjut bikin adonan cakuinya Masukkan 250 gr tepung terigu protein tinggi Tambahkan 1,3 sendok teh garam Setengah sendok teh baking powder double acting Dan 1,4 sendok teh baking soda Kemudian aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata dulu Bikin cekungan di tengah-tengah Sekarang kita tambahkan 1 butir telur ukuran sedang Dan 125 ml air Sambil terus diaduk dengan menggunakan spatula Nah memasukkan airnya itu sedikit demi sedikit aja ya teman-teman Kemudian aduk-aduk terus Sampai mendapatkan tekstur adonan yang membubal seperti ini Oke lanjut kita akan uleni dengan menggunakan tangan Pastikan kalau kalian udah cuci tangan ya teman-teman Uleni terus adonan ini sampai tercampur rata Nggak usah sampai kalis Kayak kita menguleni adonan roti Nggak perlu seperti itu Cukup tercampur rata aja Sekarang masukkan 2 sendok teh minyak sayur Untuk melembabkan teman-teman Lanjut kita uleni lagi Ratakan minyak sayurnya ke seluruh adonan Supaya adonan ini jadi lebih lentur dan tidak kering teman-teman Oke adonan ini jadi Selembabkan ini teman-teman Dia nggak bisa kalis karena terlalu banyak air Sekarang kita siapkan plastik untuk membukus Kalian bisa menggunakan plastik wrap seperti ini Atau plastik apapun yang bersih pokoknya Bentangkan di atas piring Kita akan membungkus adonan yang udah kita buat tadi Di dalam plastik teman-teman Oke sekarang masukkan adonan cakwe ini ke dalam plastik Emang adonannya lembek seperti ini ya teman-teman Jadi ini nggak kelemesan Atau nggak kelembean Ini benar-benar udah pas Sekarang tambahkan 2 sendok teh minyak sayur lagi Untuk melembabkan Ratakan di seluruh permukaan Kemudian kita akan bungkus adonan cakwe ini Sampai rapat teman-teman Jadi adonan cakwe ini kita bungkus rapi Sampai rapat Kemudian kita nanti akan simpan Di dalam lemari es selama 12 jam Adonan cakwe ini tidak akan mengembang teman-teman Jadi plastiknya tidak akan Cakwe ini tidak akan merembes keluar Oke sekarang kita letakkan Di dalam lemari es Selama kurang lebih 12 jam Kalian juga bisa menyimpannya Selama 8 sampai 12 jam Setelah 12 jam Ini hasilnya kita akan lihat Oke siapkan alas kerja Taburi dengan sedikit tepung Ini adalah adonan cakwe Yang udah kita simpan di dalam lemari es Selama 12 jam Ada gelembung-gelembung di dalamnya Dan warnanya itu sedikit lebih gelap teman-teman Dari warna adonan Sebelum kita masukkan ke dalam lemari es Oke sekarang kita buka Plastiknya Sekarang Tetapkan di atas alas kerja Taburi dengan sedikit tepung Kita akan diamkan adonan ini Supaya lebih relax Di suhu ruang selama kurang lebih 15 menit Sebelum kita giling dan kita potong-potong Oke setelah 15 menit Kita gunakan rolling pin Kemudian kita giling adonan ini Dengan ketebalan kira-kira 8 sampai 7 sampai 8 milimeter teman-teman Jadi jangan ketipisan juga Dan jangan ketebalan juga teman-teman Karena kalau nanti terlalu tipis Adonan cakwe ini Gelembungnya tidak akan maksimal terlihat teman-teman Jadi gepeng-gepeng gitu ya Gelembungnya Tapi kalau ketebalan juga gak baik Gelembungnya terlalu besar-besar Ya secukupnya aja Kira-kira 8 milimeter Pastikan kalau adonan cakwe ini Tidak menempel di atas alas kerja teman-teman Jadi kalian Harus menaburi banyak tepung di atasnya Soalnya akan susah Nanti kalau dia menempel Saat kita akan merekatkan dengan adonan lain Di bentuk cakwe gitu Akan susah teman-teman Ngelepasinnya Jadi pastikan kalau adonan ini Benar-benar tidak menempel Bentuk seperti persegi panjang Supaya lebih mudah dipotong-potong ya teman-teman Dan tidak banyak adonan yang tersisa Oke Bentuk persegi panjang seperti ini Kemudian sekarang Kita potong-potong Dengan menggunakan Kater adonan dari tengah Seperti ini teman-teman Panjangnya kira-kira Tiap cakwe kalau dipotong-potong itu 8 cm x 2 cm Jadi dikira-kira aja ya Ini insya Allah Panjangnya udah 8 cm x 2 cm Oke seperti ini Lakukan atau potong-potong adonan ini Sampai habis Oke ini adalah hasil adonan yang sudah terpotong-potong Sekarang gini caranya Untuk membentuk cakwe Yang seperti di abang-atang tukang cakwe Kita tumpuk Dua adonan cakwe seperti ini Kemudian kita akan Press pas di tengah-tengah Jangan sampai putus Cukup melekat aja Satu sama lain Nah terdiri dari dua layer Seperti ini Lakukan di dekat kompor ya teman-temannya Oke saat menggoreng Tarik adonan dari tengah ke pinggir Tarik lagi adonan dari tengah ke pinggir Ini sangat bermanfaat teman-teman Jadi step ini jangan sampai keskip Karena kenapa Saya penasaran ya Kenapa sih kok harus ditarik seperti itu Ini jawabannya Saya coba masukkan dua cakwe Tanpa ditarik teman-teman Hasilnya seperti ini Terkesan bantat dan kurang bergelembung Nah aslinya ini ada gelembungnya teman-teman Alasannya seperti ini Menarik adonan sebelum digoreng Berfungsi untuk merenggangkan adonan cakwe teman-teman Agar baking powder dan baking soda Bisa bereaksi langsung dengan minyak panas Sehingga akan mudah membentuk gelembung atau rongga-rongga di dalamnya Jadi seperti itu teman-teman ceritanya Kalian wajib menarik adonan ini sebelum menggorengnya di dalam minyak yang panas Kalau cakwe nya sudah mateng Berwarna kuning kemasan seperti ini Langsung aja angkat Kemudian kita sajikan Lanjutkan pada adonan yang lainnya teman-teman Jadi jangan lupa ya Saya wanti-wanti lagi Jangan lupa untuk merenggangkan adonan cakwe Kalau gak mau cakwe kalian gagal total Bantat gitu Nah kalau dimasukkan Jadinya seperti itu Oke ini adalah cakwe yang sudah jadi Dengan saus asam manis pedas Yang mantap dan cocok banget Dibuat cocolan cakwe Terlihat ya teman-teman Nah ada rongga-rongganya Sekarang kita coba rasanya Hmm pas banget Dilikmati bersama keluarga tercinta teman-teman Nah ada kan rongganya seperti ini Ini berongga-rongga banget ini teman-teman Oke Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa buat like Comment Dan share ke seluruh sosial media kalian Thanks for watching Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax